Pemerintah Kota Makassar memusulkan kapal-kapal pelni yang tidak beroperasi sementara dijadikan tempat isolasi bagi pasien COVID-19 yang tidak bergejala. Pemkot Makassar akan meminta izin penggunaan kapal yang tidak beroperasi ke pemerintah pusat. Kamar-kamar dalam kapal segera disulam menjadi ruangan isolasi di tengah laut. Kapal pelni dipilih karena memiliki daya tambung lebih dari seribu tempat tidur. Dhani juga berencana menyiapkan satu hotel khusus bagi tim detektor dan relawan penyaga kesehatan yang terpapar COVID-19 saat menunaikan tugas di lapangan. Tempat isolasi mandiri. Ada pikiran-pikiran yang kami dapatkan bahwa kami melihat ada beberapa kapal-kapal pelni yang tidak digunakan saat ini yang kami mohon kepada pemerintah pusat untuk memberikan kepada daerah-daerah yang punya laut yang dekat dengan kota seperti kota Makassar. Dan kami bermohon jika pemerintah kota Makassar dipinjamkan kapal-kapal tersebut untuk dimanfaatkan sebagai isolasi mandiri apung, saya kira ini sesuatu yang sangat menarik sekali. Pemkot Makassar telah meluncurkan program pengurai kerumunan, RAICA, Satgas COVID Hunter untuk melakukan testing, lacakan, dan treatment pada warga yang dicurkai terpampar COVID-19. Selain itu, Satgas Detektor juga untuk pemeriksa seluruh warga Makassar, mulai dengan deteksi awal dengan alat genus, lalu pemeriksaan swab antigen dan swab PCR. Saat ini jumlah warga yang positif COVID-19 di kota Makassar 32.169 orang dengan jumlah kematian mencapai 559 orang dan pasien sembuh 30.263 orang. Kinerja dan penilaian keuangan pemerintah daerah atau pendidakota Makassar.